Menelusuri jejak peradaban Islam di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah bersama saya, Panji Saputra. PEMBICARA 1 Perkembangan Islam di Nusantara sejak ratusan tahun lalu telah banyak meninggalkan beragam jenis peninggalan. Tidak hanya berupa bangunan kuno, namun beragam tradisi dan budaya yang penuh makna filosofis luhur. Hal tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari peranan para ulama yang datang ke Nusantara, antara lain yang kita kenal sebagai Wali Songo. Keberhasilan Wali Songo dalam berdakwah dengan memadukan budaya lokal dengan nilai-nilai keislaman menciptakan suatu hasanah baru dalam tradisi Islam di Nusantara tanpa melanggar batas-batas syariat agama. Bukti-bukti peninggalan Islam tersebut masih dapat kita temukan tersebar di berbagai daerah di Nusantara, tentu dengan sejarah dan keunikannya masing-masing. Kali ini saya sedang berada di salah satu masjid tua yang ada di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Untuk menelusuri lebih lanjut berkaitan dengan sejarah masjid ini, mari ikuti saya. Terima kasih telah menonton! Masjid Agung Kauman ini terletak di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat sekitar lebih mengenal masjid ini dengan sebutan Masjid Kauman Kajoran atau Masjid Kauman Jimbung. Menurut informasi dari pengurus masjid, masjid ini merupakan peninggalan dari Panembahan Agung yang merupakan menantu dari Sunan Pandanaran. Panembahan Agung sendiri menurut cerita merupakan salah satu ulama yang turut serta menyebarkan ajaran Islam di wilayah tersebut setelah periode Wali Songo. Masjid ini diperkirakan berdiri sekitar abad ke-16 semasa Panembahan Agung masih hidup. Namun, hingga saat ini tidak ditemukan adanya informasi secara pasti berupa catatan maupun prasasti yang menyebutkan kapan masjid ini didirikan. Meskipun demikian, dapat diperkirakan masjid ini dibangun pada masa akhir Kerajaan Mataram Islam berdasarkan latar belakang sejarah dari tokoh-tokoh yang dimakamkan di dekat lokasi tersebut. Keistimewaan dari Masjid Agung Kauman antara lain dari gaya arsitektur yang mencerminkan bangunan khas masjid-masjid kuno di Nusantara. Masjid ini berbentuk bujur sangkar dengan atap tumpang bertingkat 2, sedangkan bagian serambi memiliki bentuk atap limasan. Pada bagian kemuncak masjid, terdapat sebuah mustaka yang terbuat dari tembikat. Ketika jamaah akan memasuki serambi, harus melalui kolam air yang dahulu digunakan sebagai tempat untuk bersuci ataupun membasuh kaki. Adanya kolam di hampir semua masjid-masjid kuno di Jawa, khususnya berkaitan erat dengan tradisi masyarakat zaman dulu, yang belum mengenal penggunaan alas kaki, sehingga untuk menjaga kebersihan masjid, maka dibuatlah kolam di depan masjid. Memasuki serambi masjid, terdapat sebuah beduk tua beserta kentongan yang masih difungsikan sebagai penanda telah masuknya waktu sholat. Memasuki bagian dalam masjid, terdapat 16 tiang yang menyangga atap tumpang. Di bagian dalam ruang utama, terdapat sebuah mimbar kuno berhias ukiran motif sulur di setiap sisinya. Motif-motif hias tersebut biasanya memiliki makna simbolis yang kaya akan petuah-petuah luhur. Di sisi kanan dan kiri bangunan utama, terdapat pawas tren sebagai tempat sholat khusus bagi jamaah wanita. Tepat di bagian belakang masjid, terdapat makam panembahan agung bersama keluarga. Dahulu, masjid ini dijaga oleh abdi dalem dari keraton Surakarta. Namun saat ini ditangani langsung oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah karena status masjid yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Perkembangan Islam di Nusantara memiliki keistimewaan tersendiri bila dibandingkan perkembangan Islam di belahan dunia lainnya. Keragaman tradisi Islam tentunya harus kita jaga bersama. Hal tersebut tentunya dibutuhkan peran serta seluruh masyarakat Indonesia. Mari lindungi cagar budaya yang ada di Indonesia demi kemajuan bangsa dan negara.